Hai hai semua, aku Mimi Narasi, aku Ipang mau coba kasih tiga pertanyaan buat kreator dan juga dari perwakilan Netflix tentang Gadis Kreatek nih. Nah aku juga nggak sendiri tentunya aku bersama dengan para kreator yaitu ada Kak Kamil Andini, juga ada Kak Iva Ivansyah, dan juga ada Kak Shanti Harmen. Dan juga dari Netflix tentunya ada juga yang bisa kita tanya-tanya yaitu Pak Rusli Edi. Hai hai semua, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Ini juga yang bikin aku senang dan juga kemarin aku udah nonton tayangan Gadis Kreatek, jadi ada beberapa hal yang menurutku sangat menarik untuk ditanyakan. Nah ini kita langsung aja ke pertanyaan pertama, ini untuk semuanya ya, jadi nanti bisa dijawab oke. Oke. Jadi pada latar cerita Gadis Kreatek itu yaitu awal kemerdekaan, jadi perempuan itu digambarkan bahwa hanya mengurus rumah tangga dan bahkan hanya dilihat dari apa yang bisa dilihat saja gitu. Tapi dibalik itu semua kan ada cita-cita dan juga keinginan dari perempuan untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Nah sebenarnya apa sih pesan positif untuk perempuan dari serial Gadis Kreatek ini? Oke. Munggu, siapa yang mau jawab duluan? Sebenarnya betul bahwa di awal kita akan melihat sosok seorang perempuan yang kita tahu dia punya mimpi lebih dari apa yang diberikan gitu di sekitarnya dia. Lalu dalam series ini kita akan diajak melalui perjalanan karakter perempuan ini, Jeng Yah, gitu. Yang saya sebenarnya melihat kayak dia seperti Kartini tapi di industri kreatek gitu kan, sesuatu yang belum pernah kita lihat nih sebelumnya gitu. Tapi sebenarnya serial ini juga akan punya banyak konflik atau drama dan lapisan lainnya seperti konflik industri kreatek sendiri. Terus juga ada cerita sejarah Indonesia di pasca kemerdekaan gitu kan. Dan banyak hal-hal yang bisa dibilang tragis gitu. Tapi saya sebagai perempuan dan saya sebenarnya kreator juga yang punya concern yang cukup besar gitu dengan bagaimana, dan apalagi saat mendapat cerita ini bagaimana sih kita mau menggambarkan karakter dasya ini gitu. Saya ingin melihat lebih gitu daripada tragedinya atau misalnya apa yang terjadi dengan dia. Saya ingin membuat karakter yang kita, dia kayak apa ya, kayak sosok yang menghantui gitu. Kayak hantu yang memang spiritnya itu kita simpan sebagai perempuan muda untuk kita bisa, bisa apa ya, lebih dari apa yang dia korbankan gitu sebenarnya di masa lalu. Dan saya ingin juga menciptakan perempuan lain gitu di generasi yang lebih modern lagi gitu. Perempuan yang bisa speak her mind, bisa juga menjadi dirinya sendiri yang sudah sangat berbeda di dua jaman yang berbeda gitu. Nah, dua karakter ini sih yang kemudian jadi santer utama gitu ya buat saya untuk meng-create. Jadi, lebih kepada pesannya juga ingin menciptakan generasi selanjutnya untuk bisa sama mengejar apa yang diinginkan juga ya. Jadi, nggak cuma di masa lalu, tapi sekarang juga perjuangan itu tetap ada. Dan ini aku juga penasaran dengan jawaban dari Kak Santi mungkin boleh. Kalau saya lihat ya memang ini adalah ceritanya banyak, tapi sentral karakter kita adalah Dasya, Jeng Yah. Jeng Yah ini sebuah perjuangan perempuan ahead of her time. Menurut saya selalu menggunakan kalimat itu, karena apa yang dia inginkan itu berbenturan dengan waktu pada saat dia dilahirkan, pada saat dia hidup. Tapi melalui cerita dia, kita melihat drama keluarga, kita melihat cerita mengenai ambisi dalam konteks sebuah industri yang sedang tumbuh pada saat itu di Indonesia. Jadi, ini kisah perjuangan, ambisi, ada banyak juga kekecewaan di sini, kisah cinta juga. Jadi, semua yang amat sangat dengan, otentik dengan kita, dengan Indonesia. Jadi, kalau kita lihat dinamika keluarga, dinamika industri-nya, amat sangat original dari Indonesia. Kalau dari segi, ini nih, masnya nih, ini pindah ke laki-laki ya, jadi apa pesan dari gadis kretik ini sendiri untuk perempuan? Kalau buat saya, justru saya beberapa kali terlibat di sebuah cerita yang memang bicara dari perspektif perempuan. Dan menurut saya, saya justru benar sekali bahwa saya justru harus memposisikan saya sebagai laki-laki. Saya harus melihat ini dari perspektif laki-laki bagaimana melihat ini. Kalau secara personal jelas, saya punya dua anak perempuan, ini cerita yang pasti penting buat saya dan buat kedepannya. Tapi, yang paling penting justru kalau menurut saya bahwa antara laki-laki dan perempuan ini mempunyai identitas masing-masing yang sebenarnya ini memang saling mendukung, saling melengkapi. Maksudnya, kita itu bukan angka-angka saja, tapi kita adalah sesuatu yang memang seharusnya, istilahnya kalau laki-laki itu kayak, eh, ini laki-laki lihat ya, ini ada konteks permasalahan seperti ini, ada concern ini. Dan memang ini bukan, dunia ini bukan hanya milik laki-laki saja, jadi bagaimana ini saling mendukung. Dan yang juga sebenarnya cerita ini menjadi penting kan, walaupun kita berbicara dalam konteks masa lalu ya, 60-an, tapi hal itu masih terjadi dan relevan di saat ini. Ada dunia-dunia yang rasanya memang tanpa kesepakatan itu sudah kayak menjadi dunia milik laki-laki. Padahal sebenarnya, menurut saya, tidak harus seperti itu. Kalau menurut Mas Rufi sendiri? Sama, seperti yang dibilang Iva, cerita dasya ini sebenarnya cerita yang masih dialami oleh perempuan-perempuan di saat ini. Justru masih dianggap pandang sebelah mata oleh pria, masih diatur ekspektasi oleh masyarakat, dan masih harus melawan patriarki. Jadi mudah-mudahan cerita gadis keretek dan dasya ini, dan tentunya karakter-karakter perempuan yang ada di seri gadis keretek ini, masih menjadi resonant dan relevan untuk penonton sekarang, dan menjadi pengingat. Kita coba masuk ke pertanyaan kedua ya. Ini untuk Mas Iva dan juga Mas Rusli. Jadi, di Gadis Keretek ada sebuah pertemuan yang romantis, mulai dari di pasar, bagaimana pandangan pertama itu muncul, kemudian juga membacakan cerita dengan bahasa Belanda, dan juga sampai membangun bisnisnya juga dibantu oleh pasangan-pasangan ini. Jadi, sebenarnya aku mau nanya, sebenarnya seberapa penting kisah cinta atau romantisasi dalam sebuah film? Jadi, khususnya dalam Gadis Keretek ini? Ya, kalau di sini, itu menurut saya penting sekali ya, karena memang itu menu utama yang mencoba kita hadirkan, bahwa tentu saja elemennya banyak sekali, tapi kan pada saat kita serving, kita harus memilih, bahwa cerita ini akan kita serve dengan cara seperti apa. Dan epic romance ini adalah elemen utama dalam cerita ini, yang mempunyai background tentang history of Indonesia, juga mempunyai background tentang industri keretek. Tapi, kemudian itu yang memang kita manfaatkan, saya sebagai juga pasangan laki-laki perempuan ini dengan gameraan ini, yang saling beradu perspektif. Ini buat aku romance, ini enggak, ini, ini. Jadi, karena memang itu kan perspektif itu bisa sangat berbeda ya, mana ya, dan tadinya kita bahkan di awal sudah sempat mention bahwa, kamu yang perempuan deh, aku yang laki-laki deh. Ternyata enggak bisa. Ternyata enggak bisa, karena pada saat kamu melihat perempuan, butuh laki-laki untuk melihat itu. Butuh mata laki-laki. Pada saat aku melihat laki-laki, justru butuh mata perempuan melihat itu. Jadi, kayak lagi pengen, ya contoh detail gitu, adekan romance, atau ambil detail shot yang dari angle mana, untuk memunculkan karisma laki-laki, itu ternyata memang butuh perempuan untuk melihat itu. Dan juga butuh balancing dari laki-laki, seperti itu sih. Kalau menurut Mas Rostoy? Ya, sama. Sebenarnya garis kereta itu kisah cinta klasik. Cuma kebetulan enggak ada cinta saja, tapi juga ada sejarah, ada kretek, ada banyak layer di cerita ini. Tapi memang menu utamanya seperti yang dibilang Bapak Sutradara, it's a love story. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga atau terakhir. Ini untuk Kak Camilla Andini dan juga Kak Shanti Harmain. Jadi, aku mau nanya, ada enggak harapan tertentu dari serial ini, kalau misalkan dikaitin dengan woman empowerment yang kuat dari sosok dasyah ini. Aku itu sih, tadi kayaknya aku juga sudah menyebutkan bahwa aku ingin meng-create sebuah sosok spirit yang bisa kita simpan, perempuan muda Indonesia bisa simpan dalam hatinya bahwa ada sosok-sosok yang seperti itu di masa lalu dan dia ahead of time, kayak tadi Mbak Shanti bilang, dan kita yang hidup di zaman sekarang yang mungkin lebih punya banyak pilihan, situasinya juga lebih, bisa dibilang lebih baik gitu, apa yang kita bisa lakukan lebih dari sebelumnya. Aku ingin membuat sosok itu seperti apa ya, spirit yang kayak jimat yang tersimpan gitu di semua kita semua. Makanya memang presence-nya dasyah ini juga memang carefully kita sangat pikirkan detail gitu, bagaimana dia berjalan, berbicara, dan lain-lain. dari cerita dasyah yang kita ceritakan di serial ini, sebenarnya kita menceritakan seseorang karakter di masa lampau, tetapi dengan banyak gagasan yang sebetulnya kita lihat gagasan modern, gagasan masa sekarang. yang bagi saya, saya mengharapkan penonton akan melihat keberanian dasyah, di sini sebetulnya keberanian yang sangat diperlukan, perseverance dia dalam ambisi dan dalam dia melihat dirinya, posisinya dia, apa yang dia inginkan, mimpinya dia, dan bagaimana dia bisa berkontribusi, karena menurut dia ini adalah hal yang terbaik dalam dirinya yang dia harus kontribusi, tapi tentunya ternyata mimpinya dan keinginannya itu punya banyak benturan, tapi kembali lagi kepada keberanian dan perseverance tadi. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dapat, yang terutama cinta juga ada, kemudian juga cerita tentang industri rokok kreteknya, kemudian juga ada pesan-pesan yang disampaikan, terutama untuk perempuan, jadi banyak hal yang sebenarnya bikin kita penasaran, dan tentunya pengen bikin kita nonton Gadis Kretek nanti. Dan pasti nanti yang di rumah juga akan coba menonton, dan selamat menikmati di Netflix nanti, kalau sudah tayang. Jadi terima kasih untuk menjawab tiga pertanyaan yang aku sampaikan, sampai ketemu di waktu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.